Kalian tahu, ada berapa banyak jenis handphone yang sudah keluar dari awal sampai sekarang? Ada handphone lipat, handphone geser, atau ada juga handphone yang memiliki tombol keyboard lengkap di bagian depannya? Terkadang, ada juga handphone gimmick seperti foldable phone pada smartphone zaman-zaman sekarang Saat ini, banyak handphone yang berbentuk seperti coklat bar Tapi kenapa ya? Mari kita berbicara kembali pada zaman perkembangan handphone di awal-awal Waktu itu, handphone belum memiliki bentuk ukuran yang besar dan fungsi sebanyak zaman sekarang Handphone zaman dulu lebih cenderung digunakan untuk panggilan, texting, atau mengesankan teman-teman kamu dengan ada dering yang kita dapat Pernah kontroversial juga, handphone yang mengaplikasikan full keyboard untuk mempermudah kita mengetik teks Seperti contohnya blackberry Tapi, pada masa itu, dari bagi layar sendiri masih terbatas fungsinya Nah, sampai sini kita dapat kesimpulan bahwa layar dan tombol keypad adalah suatu keharusan dalam handphone Tetapi, belum pernah ada aturan baku untuk bagaimana sih pengaplikasian pada masing-masing handphone Hal inilah yang menyebabkan adanya variasi desain pada handphone dan tergantung pada masanya masing-masing Sampai pada tahun 2007, Apple merilis sebuah smartphone yang bernama iPhone Yang sekarang telah menjadi trendsetter untuk handphone-handphone modern saat ini Meskipun sebenarnya iPhone bukanlah smartphone pertama Tapi, Apple lah yang telah berhasil menanamkan mindset pada orang-orang bahwa seharusnya sebuah handphone Haruslah fleksibel dan fungsional Selain itu, Apple juga tidak menyukai desain handphone yang memiliki terlalu banyak detail Seperti menggunakan engsel, slider, ataupun tombol ketuk Pengurangan komponen tersebut bertujuan dalam mengurangi kemungkinan rusaknya handphone Banyaknya engsel, ataupun tombol fisik dapat menjadikan sebuah handphone lebih rentan dimasuki air atau kotoran lainnya Hmm, benar juga tuh Makanya, para pakar handphone sekarang akhirnya beralih menggunakan desain yang sebagian besar adalah layar sentuh Selain dari segi kenyamanan, inovasi ini dipercaya dapat menimalisir kerusakan pada handphone yang kita punya Sehingga banyak sekali pabrikan-pabrikan handphone mengikuti inovasi Karena itu, kalau teman-teman lihat, sekarang banyak sekali brand yang menggunakan satu bidang yang cukup besar untuk menampung seluruh layar handphone Dan, karena semakin banyaknya fungsional dari sebuah handphone Pastinya, smartphone Anda juga jadi pembutuhan daya baterai yang lebih besar dibandingkan handphone zaman dulu Yang notodenya, penggunaan daya terbesarnya adalah pada saat kamu menelpon saja Hal ini membuat ukuran baterai handphone saat ini lebih besar dibandingkan handphone zaman dulu Kesarnya, ukuran baterai dan layar yang digunakan menjadikan salah satu limitasi pada smartphone modern dalam membuat desain baru Di mana brand handphone biasanya akan mempertimbangkan kecepatan, ketahanan, kamera, dan user interface dari handphone yang akan mereka berjual diberikan Pastinya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan besar bagi pabrik-pabrik handphone Di mana pada setiap promosi mereka, setiap brand biasanya selalu mempromosikan juga ketangguhan dan daya tahan dari handphone itu sendiri Sulit untuk sebuah handphone menjadi trendsetter Apabila perubahannya hanya dari segi bentuknya saja, bukan dari fungsionalitasnya Dalam persaingan industri handphone yang ketat, untuk menjadi trendsetter baru cukup sulit Karena banyaknya pertimbangan dan proses yang perlu dilalui terlebih dahulu Menyebabkan kita merasa aneh apabila kita melihat handphone yang bentuknya tidak seperti iPhone Atau yang masih mempunyai tombol keypad Meskipun tentu saja tidak menutup kemungkinan ke depannya, mungkin akan ada trendsetter baru Seperti contohnya, bentuk handphone yang mungkin berubah menjadi bulat, tahan air, dan bisa berubah menjadi ukuran kecil dan besar Sehingga bisa disatukan dengan jam tangan yang nanti kita pakai Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini Apabila kalian suka video ini, dan apabila video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk di subscribe Saya minta tolong juga untuk bantuannya teman-teman Share juga ke teman-teman kalian Like dan komen apabila ada yang ingin didiskusikan Papa Potato, see you on the next video Sub indo by broth3rmax